Bila kita membuka media sosial sejenak, maka kita akan langsung membaca banyak sekali opini. Opini mengenai apapun, dari kesehatan hingga tata negara. Lucunya, opini-opini tersebut mengikuti tren. Misalnya di 2020, opini yang tersebar adalah opini mengenai kesehatan. Nah, di tahun 2021, opini kesehatan berubah menjadi opini mengenai vaksin. Di 2022, berubah lagi menjadi opini mengenai ekonomi. Dan orang-orang yang beropini mengenai kesehatan, vaksin, ekonomi, ya adalah orang-orang yang sama. Gila bener nih, kalau kita pikirin baik-baik, masa sih mereka bisa menjadi ahli di sebuah topik dalam waktu beberapa bulan? Di zaman sekarang, semua orang memiliki kemampuan untuk beropini. Dan memastikan opini tersebut dibaca, didengar, hingga diketahui oleh siapapun yang menggunakan media sosial. Media sosial yang biasanya dipakai untuk beropini adalah Twitter, Instagram, dan Facebook. Dari ketiga media sosial ini, terus ya disebar-sebar opini-nya, hingga masuk ke WhatsApp. Terutama WhatsApp keluarga. Kemudahan ini membuat banyak sekali opini yang berputar di media sosial. Sehingga membuat kita seringkali berpikir, siapa sih yang layak kita dengar? Untuk menjawab ini, yang perlu kita pahami di awal adalah tidak semua opini itu setara. Ada opini yang harus segera dibuang, tidak perlu kita dengarkan, dan ada opini yang dapat kita dengarkan. Opini yang harus segera dibuang, opini yang tidak boleh kita dengar sama sekali, adalah opini yang mendukung mempromosikan berita-berita palsu. Karena, ya berita palsu itu memakan korban. Contohnya, orang-orang yang meninggal karena termakan berita palsu mengenai vaksin. Karakteristik opini yang dapat kita dengar, pertama adalah dibuat oleh orang yang memiliki kredibilitas. Kedua, memiliki struktur logika. Dan ketiga, memiliki data pendukung. Sebuah opini berawal dari pemikiran seseorang, dan dituangkan ke dalam tulisan atau suara ataupun video, seperti video-video yang saya bikin. Kata kuncinya adalah seseorang. Seseorang yang belajar dan mendapatkan gelar kedokteran, tentu lebih dapat kita percaya saat membicarakan kesehatan. Ketimbang orang biasa yang membahas mengenai kesehatan. Ini mengapa saat kita sakit, merasa tidak enak badan, kita akan langsung ke dokter, supaya dicek. Dan mendengarkan apa kata dokter. Bila kita mendengarkan kata orang yang tidak memiliki pendidikan medis untuk menangani orang sakit, tentu saja kita akan semakin sakit. Ya karena dia nggak punya pendidikan medis. Di sini, gelar dokter yang didapatkan dari pendidikan medis menjadi dasar kredibilitas opini-nya untuk didengar. Oleh karena itu, mulai sekarang, bila ada pesan kesehatan atau pesan apapun dari seseorang yang tidak memiliki kredibilitas, mohon untuk langsung tidak didengarkan. Karena dia tidak kredibel. Dia tidak ada latar belakang pendidikan yang sesuai untuk opini yang dia ucapkan. Bahkan, bila pesan tersebut sudah tersebar di media sosial, terutama WhatsApp ya, WhatsApp keluarga apalagi, mohon untuk dilaporkan, mohon untuk dibilang, stop, berhentikan hoaks, opini-opini nggak benar. Kita sama-sama berhentikan kebodohan ini. Setiap opini, secara esensi adalah preferensi pribadi terhadap sesuatu. Misalnya, gue lebih suka teh ketimbang kopi. Atau kamu sebaliknya lebih suka kopi ketimbang teh. Nah, bila kamu bertanya, kenapa suka teh? Tentunya, gue harus menjawab alasan utama yang membuat gue menyukai teh ketimbang kopi. Penjelasan ini, peran-lahan akan menjadi argumentasi yang harus disusun secara terstruktur. Karena kalau tidak terstruktur, tidak akan mampu memberikan alasan yang jelas terhadap suatu statement. Ibarat cerita nih, teman-teman. Cerita hanya akan dapat diikuti bila alurnya jelas. Kalau tidak jelas, ya tidak logis. Contoh sebuah berita tidak logis. Vaksin COVID mengandung mikrochip untuk memantau manusia. Melanjutkan cerita vaksin COVID mengandung mikrochip, tentunya dengan menggunakan Google, kita bisa langsung mengetahui kebenarannya. Dengan menggunakan Google, maka kita bisa langsung menemui pernyataan yang menjelaskan vaksin berisi protein, garam, lipid, pelarut, dan tidak mengandung logam. Jadi, perlu dijelaskan bahwa berita itu hoax, katanya. Inilah hebatnya abad sekarang. Semua hal dapat kita cek kebenarannya dengan Google. Banyak sekali riset pendidikan, riset ilmiah, jurnal, artikel yang dapat langsung kita temukan dengan menggunakan Google. Sehingga kebenaran sebuah pernyataan, keaslian sebuah ucapan dapat langsung dibuktikan. Oleh karena itu, kita harus saling mengingatkan untuk melakukan pengecekan terhadap opini-opini yang tersebar di media sosial. Opini tidak ada yang setara. Ada yang harus segera kita buang pada saat mendengarkannya. Dan ada yang dapat kita langsung dengarkan. Ingat itu baik-baik.